Dua-duanya adalah dua tanda, min ala mati gamalil iman, dari tanda-tanda kesempurnaan iman. Al-jaru ala salah sati anwa, tetangga itu ada tiga macam, tiga jenis. Apa saja dilanjutkan bacanya Mas Salim, Ramadhani. Maret 15, ala Hussal Al-Jawah, Jawah, 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 Jawah. Ya syukuran barakolofiq ala husnil kiraah. Macam tetangga yang pertama adalah jarun muslimun koribun. Jadi tetangga yang beragama islam sekaligus kerabat. Berarti tiga ya, tetangga muslim kerabat. Masya Allah, dia tetangga terus beragama islam terus kerabat, kerabat lagi ya. Jarun wa muslimun wa koribun lahu silaturahmin. Jadi apa, wa koribun lahu kerabat yang dia memiliki hak untuk silaturahmin, untuk disambung rahimnya. Yang melihat untuk diselaturahmi disambung apa? Hubungan kekerabatan. Lahu silatu. Silatu kenapa rohfa? Mub? Tadak. Bagus. Mana khobar-nya? Lahu. Berarti lahu ini namanya khobar yang diawalkan. Lahu sebagai khobar, salah satu sebagai apa? Sebagai mub? Tadak. Jadi kalau shibul jumlah diawalkan, itu adalah khobar yang diawalkan. Sibul jumlah yang diawalkan, itu khobar yang diawalkan. Mengerti setelahnya adalah muktadaknya. Lahu khobar, salah satu apa? Mubtadak. Dia memiliki salah satu hukuk. Coba pertanyaannya adalah hukuk disini. Setelah bilangan tiga sampai sepuluh, maka apa? Jer mudofun ilaih dan dijamakan. Gitu ya. Setelah berapa? Bilangan tiga sampai sepuluh, itu dijerkan sebagai apa? Mudofun ilaih dan dijamakan. Makan. Hukuk jama' bukan? Jama' apa mufrutnya? Hakkun. Berarti mufrutnya mudakar ya? Mufrutnya kan mudakar. Maka bilangannya mu'an. Karena berlawan jenis. Gitu ya, jadi dilihat hukuk, mufrutnya adalah hakkun. Itu mufrut, apa namanya, mudakar. Maka bilangannya mu'anas. Berlawanan jenis. Hukukin. Dia memiliki tiga hak sekaligus ya ikhwah. Apa tiga hak tersebut? Yang pertama, hakkul islam. Dia punya hak sebagai muslim. Wahakul jiwar dan hak bertangga. Hak sebagai tetangga. Wahakkur rahimi dan hak sebagai apa? Kerabat. Berarti ini yang harus kita kedepankan, kita dahulukan. Yang ini adalah tetangga muslim kerabat lagi. Tetangga muslim terus kerabat. Jadi kita dahulukan dalam pemberian, dalam berbuat baik. Karena punya tiga hak. Hak sebagai seorang muslim. Hak sebagai tetangga. Dan hak sebagai kerabat. Tiga-tiganya ya. Anda punya gak yang wah ini? Punya ya? Punya. Punya apa? Tetangga yang sekaligus. Tetangga muslim sekaligus apa? Kerabat. Pak D, Pak Lik gitu ya. Apa? Apa? Ya satu rahim. Nanti ketemu di mbah berapa gitu ya? Kan kerabat ada kerabat dekat dan kerabat jauh juga gitu. Ketemunya di mana itu? Ketemunya di kakek pertama. Berarti masih dekat ya? Kakek pertama. Nanti ketemu di kakek ke? Dua. Kakek ke? Tiga. Nanti kita ketemu semua di mbah Adam gitu ya. Di mbah Adam ya. Kan gitu. Asya Allah. Atau ketemunya di Ismail atau Ishak. Gitu ya. Ya. Terus yang kedua dilanjutkan. Bapak Sugeng. Terus yang kedua adalah jarun muslimun. Tetangga muslim. Lahu haqqoni. Hakqoni rapnya apa eh wah? Nasab atau rofa? Kenapa rofa? Mubtada. Mana khobarnya? Lahu. Lahu mukhobar. Hakqoni. Mubtada. Karena si berjumlah diawalkan ya. Si berjumlah diawalkan dia khobar. Dan mubtada setelahnya. Jadi haqqoni rofa. Apa tanda rofanya ya ikhwah? Alif. Alif. Bagus. Tanda rofanya alif. Kenapa tanda rofanya alif? Musan. Musanah. Barakalofi. Jadi tetangga muslim. Lahu haqqoni. Dia memiliki dua hak. Apa saja ya ihwah? Hakkul jiwari. Wahhakkul islam. Hak sebagai tetangga. Dan hak sebagai seorang muslim. Berarti ini lebih rendah derajatnya dari yang pertama tadi ya. Karena tetangga muslim bukan kerabat. Jadi kalau memberi hutang, nanti dikedepankan yang mana? Tetangga muslim yang kerabat itu ya. Daripada tetangga muslim yang bukan kerabat. Tapi kita kayaknya lebih, lebih apa? Pilih yang kedua ini ya. Karena yang kedua ini lebih mudah mengembalikan gitu. Daripada yang kerabat. Kerabat dong. Kerabat sendiri gak apa-apa. Gak dikembalikan gitu ya. Jarun muslimun lahu haqqoni haqqul jiwar wa haqqul islam. Yang ketiga. Mas Rahmat Taibi. Tetangga yang bukan muslim. Tetangga yang bukan muslim. Kerabat gak ini? Nah, berarti disini ya. Tetangga yang bukan muslim bukan kerabat. Seharusnya gitu ya. Biar jelas kan gitu. Masih punya hak dua dia. Kerabat dan tetangga gitu kan ya. Berarti jarun waghairu muslim waghairu koribin kan gitu seharusnya. Jadi tetangga yang dia non muslim. Sekaligus dia bukan kerabat. Lahu haqqul jiwar. Dia hanya punya hak apa? Hak sebagai tetangga. Ini seharusnya lengkapnya itu ya. Jarun waghairu muslim waghairu koribin. Seharusnya gitu. Waghairu muslim waghairu koribin. Tetangga yang dia bukan. Yang tetangga non muslim dan non kerabat. Kerabat. Maka dia punya hak bertetangga. Kalau sakit dijenguk enggak? Non muslim loh. Maka dijenguk. Didoakan boleh enggak? Doakan apa? Doakan dapat tidak atau doakan sembuh? Doakan sembuh. Dapat tidak ya? Doakan sembuhannya enggak apa-apa ya? Ditambah. Masya Allah tambah doakan supaya dapat hidayah. Boleh enggak? Mendoakan kebaikan untuk orang kafir. Doakan supaya Anaknya sukses. Supaya rejekinya lancar. Supaya sehat selalu. Baikan dunia orang kafir itu. Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Daya hajir. Iya. Atau itu doakan pedih. Kayak orang apa? Jatuhnya itu dari dari ketinggian yang semakin tinggi. gitu kan. Itulah siksaan yang menimpa seseorang kekuatan dunia. Puncaknya memiliki harta puncaknya jadi kita yang terpenting adalah mendoakan supaya dapat hidaya. Tata yang mau gini Ustadz kenapa didoakan gitu ya. sembuhkan di jembuhkan hatinya gitu ya. Sembuhkan hatinya. Ya. Tafatat. Siapa tahu kita ada di jenguk terus dia Se-Yahudi ketika di sakitnya menjenguk ajalnya Nabi SAW menjenguk kemudian apa? Disuruh masuk Islam. Diajak untuk kul la ilaha ilallah wa syaitu anna muhammadan wassalallah. Akhirnya dia apa? Lihat bapaknya gitu. Boleh gak pak? Akhirnya apa? Ya sudah bapaknya Atik Abul Qasim. Atik Muhammad itu. Ya sudah gak? Asam itu kecil banget ya. Ini kok beda sendiri ya. Yang atas besar-besar Ini yang kecil. Asam tu Khairun Minal 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 Bagus. Iya. Masya Allah Muntaz. Barakalufikum. Qa'idu mustanba Totun minal hadis Silahami Sa'asyar Kaedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kelima belas. Qa'idatun Fil lisan Sebuah Kaedah tentang lisan. Pada lisan. Asam tu Khairun Minal Kalami Illa Illa Khairi Asam tu Khairun Minal Kalam Diam itu lebih baik daripada berbicara kecuali dalam kebaikan. Kecuali berbicara dalam apa? Kebaikan. Diam lebih baik dari berbicara kecuali dalam Kebaikan Karena ternyata ya berlebihan berbicara dalam hal yang mubah itu juga kurang baik kurang bagus untuk hati. Sebagaimana yang bisa menjadikan hati itu keraskan apa? Berlebihan dalam hal yang mubah berlebihan dalam makan dalam minum berlebihan dalam tidur berlebihan dalam bergaul berlebihan dalam hal yang mubah itu bisa mengeraskan hati dan membuat seseorang itu lalai Makanya kulu washrabu wala tusrifu Ya syukran ya ya khusni al-qiro'ah wa khusni ihtimam sekarang kita lanjutkan al-hadis sadisa asyar dibaca mas faiz asyar sadisa asyar 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 pola latas dur korab jadami orah pola latas dur rawa gul bukhari ya syukran barakalufik ala husnil kira'ah kita baca ya bahwa barang-barang terus kita hafalkan nanti kita setorkan an-abi hurairata radiyallahu anhu jami'an an-abi hurairata radiyallahu anhu an-na rajulan an-na rajulan kala linnabi sallallahu alaihi wasallam kala linnabi sallallahu alaihi wasallam aw-sini aw-sini kala lataqdob kala lataqdob faradjadamiraran kala lataqdob kala lataqdob rawahul bukhari rawahul bukhari sudah hafal belum? ya dihafalkan terus nanti kita coba untuk tasmi'k lataqdob rataqdob rataqdob kala linnabi sallallahu sallallahu kala N maker kala 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 now kak 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 Terima kasih. 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 metode. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.